Sebuah rumah di Sumeneb hancur akibat ledakan bondet yang menyebabkan dua orang luka parah. Polres Jombang menerjunkan tim Satgas Anti-Judi untuk memantau adanya potensi perjudian pada pelaksanaan Pilkades rentak. Ratusan offroader se-Indonesia mengikuti kejurnas offroad yang diadakan di Bukit Batang, Kabupaten Kresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda berjumpa dengan Jawa Timur hari ini edisi Minggu 3 November 2019 bersama saya Dinda Putri. Dan saya Wira Ananta. Selama satu jam ke depan kami akan menyampaikan sejumlah berita aktual dari berbagai daerah di Jawa Timur yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan saudara. Inilah Jawa Timur hari ini selengkapnya. Saudara kita ke Sumenep di mana sebuah rumah di Sumenep, Madura. Hancur, berantakan setelah terjadi ledakan yang diduga dari bahan peledak bom ikan atau bondet sore kemarin. Akibat kejadian tersebut dua orang menderita luka parah dan dilarikan ke rumah sakit Dr. Mohd Anwar Sumenep guna mendapatkan perawatan medis. Muhammad Maliki 25 tahun dan Habibullah 21 tahun keduanya warga desa Berenduan, Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumenep, menjadi korban ledakan yang diduga bom ikan atau bondet kemarin sore. Kejadian bermula saat Habibullah menemukan barang berupa bonden di pinggir jalan raya dan dibawa ke rumahnya sekitar pukul 10 WIB. Setibanya di rumah barang tersebut diletakkan di teras rumah korban. Tak lama berselang barang tersebut dibuka oleh Muhammad Maliki dan disaksikan Habibullah. Dan tiba-tiba barang itu meledak dengan suara keras. Akibat ledakan tersebut Maliki dan Habibullah terluka parah. Sementara rumah korban juga mengalami rusak pada bagian atap dan lantai atas. Warga yang penasaran mendengar suara ledakan langsung berdatangan ke lokasi kejadian dan menemukan kedua korban tergeletak tak berdaya akibat ledakan barang yang ditemukan di pinggir jalan. Petugas kepolisian Polres Sumenep saat ini tengah melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dan membawa serta barang-barang guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu dua korban yang menderita luka akibat ledakan yang diduga bondet saat ini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit Dr. Muhammad Anwar Sumenep. Dari Sumenep Madura, Ahmad Sa'i melaporkan. Ya, Saudara kepolisian Resort Porsek, maksud kami Pores Jombang menerunkan tim Satgas Anti-Judi di 286 desa guna memantau adanya potensi perjudian pada pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkade Serentak besok. Tim yang terdiri atas 1.750 anggota kepolisian akan bekerja sepanjang siang dan malam guna memastikan Pilkade Serentak berjalan kondusif. Diawali dengan lantunan Asmaul Husna 1.750 anggota Satgas Anti-Judi Polres Jombang memulai apel pergeseran personil operasi Manta Praja Arimbi 2019. Ribuan anggota Satgas akan disebar ke 286 desa di 21 kecamatan untuk menjaga dan memantau potensi perjudian saat gelaran Pesta Demokrasi Pilkades Serentak. Pilkades yang akan digelar Senin besok 4 November juga mendapatkan dukungan 300 personil dari Kodim 0814, 300 personil dari Brimopolda Jatim dan 4.000 lebih berasal dari unsur personil Linmas. Kapolres Jombang AKBP Bopitambunan mengatakan berdasarkan pengalaman dan analisa praktek judi atau botoh dalam Pilkades sangat berpotensi membuat situasi keamanan menjadi tidak kondusif. Sejauh ini dari hasil mapping atau pemetaan dari 286 desa yang menggelar Pilkades Serentak tercatat ada lima desa yang berpotensi terjadi gesekan antar pendukung calon kepala desa. Belajar dari beberapa pengalaman wilayah yang telah melaksanakan Pilkades kadangkala Pilkades ini menjadi tidak aman, kondusif karena ada perbuatan-perbuatan dari sekelompok oknum yang mempraktekan judi atau taruhan-taruhan sehingga Pilkadesnya menjadi tidak kondusif. Nah ini kita antisipasi, kita bentuk supaya memastikan Pilkades kita berjalan dengan aman Bobi menambahkan pihaknya akan memberikan hadiah bagi petugas yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan hukuman bagi setiap anggota Satgas yang terlibat dalam perjudian. Dari Jombang, Haris Yukemi melaporkan. Saudara Kabupaten Tuban berhasil menjadi juara umum Musabakoh Tilawatil Quran atau MTK ke-28 di Jawa Timur. Kabupaten Tuban meraih 16 kejuaraan dari 16 golongan yang dilombakan dengan mengumpulkan 132 poin. Upaya dan kerja keras Kahvila Tuban dalam ajang Musabakoh Tilawatil Quran atau MTK ke-28 Jawa Timur yang diselenggarakan di Kabupaten Tuban membuahkan hasil. Menjadi tuan rumah, Kahvila Bumiwali mampu menjadi yang terbaik. Sesuai hasil perolehan poin, Kahvila Tuban menjadi peringat pertama dari 38 kabupaten kota yang ada. Sampai final terakhir yang digelar di Masjid Agung Tuban Sabtu kemarin, Kahvila Tuban mengumpulkan 132 poin. Jumlah poin ini tak tergejar sampai babak final terakhir selesai. Kabupaten Tuban meraih 16 kejuaraan dari 16 golongan yang dilombakan yakni 7 peserta mendapat juara pertama, 6 peserta juara kedua, dan 3 peserta mendapat juara ketiga. Sementara peringkat kedua dan ketiga ditempati oleh Kabupaten Sidoarjo dan Lamongan dengan poin sama, yakni 113 poin. Menurut salah satu Ketua Majelis Hakim MTK Jatim ke-28 Abdul Aziz, para peserta yang masuk final merupakan peserta-peserta pilihan karena selain tilawahnya bagus juga kiroa dan hafalan Quran mereka lancar. Acara yang diadakan 2 tahun sekali digelar oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Jawa Timur didukung kemenak dan Pemprov Jatim bertujuan untuk syiara Al-Quran agar masyarakat mengenal, memahami, dan mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran. Harapannya memang khususnya di Jawa Timur ini, acara ini kan acara rutin 2 tahun sekali diadakan oleh LPDK Jawa Timur, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Tingkat Jawa Timur dan tujuannya adalah untuk syiara Al-Quran, membumikan Al-Quran supaya masyarakat mengenal dan memahami serta mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran. MTK ke-28 Jawa Timur digelar mulai 24 Oktober 2019 dan ditutup pada 2 November 2019. Dari Tuban, Heri Setiawan melaporkan. Ya, Saudara Puncak Jamburi Anak ke-8 tahun 2019 kembali digelar oleh Forum Anak Mahasatu di Geraha Pancasila, Balai Kota Ambong, Tani Batu, Sabtu siang. Jamburi Anak tahun 2019 membahas tentang berbagai isu dan permasalahan anak-anak seperti ketergantungan game online, narkoba, serta eksploitasi anak. Memperingati hari jadi kota batu, Forum Anak Mahasatu melangsungkan kegiatan Jamburi Anak ke-8 tahun 2019. Puncak acara dilaksanakan di Geraha Pancasila dan diikuti 425 anak dari Forum Anak Tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan Sekota Batu. Dengan mengusung tema pencegahan trafficking bagi anak, kegiatan tersebut membahas terkait isu dan permasalahan anak-anak saat ini seperti kejahatan seksual pada anak, ketergantungan game online, narkoba, penculikan dan human trafficking, serta eksploitasi anak. Ketua Komnas Perlindungan Anak Arisma Dekasirait mengatakan, kegiatan Jamburi Anak merupakan salah satu bentuk partisipasi dan wadah anak untuk menyampaikan dan menyuarakan keluh kesah, ide, hingga solusi terhadap apa yang terjadi pada anak-anak. Apresiasi lain juga disampaikan oleh Ketua Komnas PA kepada Pemerintah Kota Batu, yakni terkait perkembangan Kota Batu dalam menyuarakan forum anak yang saat ini sudah sampai tingkat kota. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana pemerintah memfasilitasi anak-anak agar dia bisa menyuarakan pendapat yang mengenakut tentang dirinya. Ini luar biasa dan ini dilakukan di Batu. Dengan adanya forum anak di Kota Batu, diharapkan masyarakat dan anak-anak bisa lebih peduli dan peka terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Saudara kita beralih ke berita olahraga pertandingan laga lanjutan Liga 1 musim 2019 antara tuan rumah Persebaya Surabaya menjamu PSS Suleman diwarnai kerusuhan di dalam Stadion Glorabung Tomo Surabaya selasa lalu. Puluhan ribu supporter Persebaya yang tidak puas karena timnya selalu meraih hasil buruk dalam beberapa pertandingan terakhir melampiaskannya dengan merusak fasilitas stadion. Inilah kerusuhan yang terjadi setelah wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir saat Persebaya Surabaya menjamu PSS Suleman di Stadion Glorabung Tomo Surabaya dalam laga lanjutan Liga 1 musim 2019. Di mana dalam pertandingan ini PSS Suleman berhasil menekuk Persebaya Surabaya dikandang sendiri dengan skor 3-2. Puluhan ribu supporter fanatik Persebaya ini masuk ke dalam lapangan karena tidak puas dengan permainan Ruben, Sanadi, dan kawan-kawan yang dalam beberapa pertandingan selalu meraih hasil buruk. Supporter fanatik Persebaya ini kemudian membentangkan Spanduk sebagai tanda protes mereka dan menghampiri sejumlah pemain Persebaya untuk menyampaikan undek-undeknya. Tidak puas dengan itu, puluhan ribu supporter yang sudah emosi tersebut kemudian mulai merusak sejumlah fasilitas yang ada di dalam stadion dan menemparkan sejumlah barang-barang yang ada di dalam stadion. Petugas keamanan yang bersiaga kemudian mencoba untuk menghalau dan melakukan pendekatan kepada para supporter tersebut. Puas menyampaikan undek-undeknya, para supporter kemudian membubarkan diri. Ya, Saudara, sesaat lagi kita ikuti sesi dialog aktual yang akan dipandu oleh Wira Ananta. Tetaplah bersama kami. Saudara, kasus perusahaan stadion atau fasilitas umum oleh pendukung sepak bola seringkali kita dengar di berbagai daerah di tanah air. Terakhir, Bonek Persebaya meluapkan kekesalannya dengan melakukan perusahaan GPT Surabaya beberapa saat lalu di mana saat Persebaya bertanding melawan PSS Sleman yang harus berakhir dengan skor 2-3. Sangat disayangkan, namun tentu kita akan harus melewati ini dengan berbagai perubahan menuju ke arah yang lebih baik atau positif. Apa yang bisa dilakukan bersama agar ke depan pendukung Bajol Ijo semakin dewasa telah hadir di Studio 3 TVRI Jawa Timur pembina supporter Balgo, Hosli Abdullah Cadola. Assalamualaikum, selamat petang, Cadola. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kami dalam dialog aktual Jawa Timur hari ini. Cadola, ini ada hal yang sangat kita sayangkan. Lagi-lagi pendukung bola kita melakukan hal yang harus disayangkan seperti itu. Tanggapan Anda seperti apa? Ini bukan pertama kali tentunya. Ya, yang pertama mungkin saya bercerita sedikit saja tentang kehadiran. Ada namanya Balgo supporter Surabaya. Itu hadir pasca kerusuhan 2006 di Kelora 10 November. 2007 kami berdiri. Nah itu ingin memperbaiki citra supporter lah ya. Kemudian di tempat kami persyaratan jelas 17 tahun ke atas boleh menjadi anggota. Sampai hari ini sekitar 12-13 ribu lah. Jadi menurut saya begini, di tiap pertandingan itu kan ada Tribun Utara Surabaya Selatan ya. Di situ kan ada koordinatornya. Salah satu koordinator itu binaan kami juga yang sekarang sudah menjadi koordinator. Kalau tidak salah di Tribun Selatan namanya Capo. Oke. Nah mereka kan selalu berada di tengah-tengah kerumunan ribuan ya di tiap Tribunnya. Nah saya kira dari situ dulu pembinaannya. Artinya ketika Tribun Selatan ini ya harus bertanggung jawab pada yang dikoordinir mereka ketika ada laga-laga pertandingan. Jadi statusnya jelas semua begitu loh. Jadi supporter ini terdata ya. Terdata dan itu dikoordinir oleh para koordinator. Koordinator tadi. Tiap Tribun yang barangkali saya juga kurang tahu ya ada fasilitas apa dari manajemen berjibaya kepada koordinator itu. Sehingga harus punya tanggung jawab ya. Mungkin dari sisi tiketing mungkin ya itu sudah diberikan atau apa bentuk pembinaannya. Sehingga harus ada tanggung jawab dari para koordinator itu. Sehingga sama-sama punya tanggung jawab begitu ya. Baik. Artinya apa yang Anda lihat Cak Dola di sini? Artinya adakah kemungkinan bahwa koordinator ini belum maksimal? Atau memang implementasi evaluasinya di lapangan yang justru belum total? Ya satu keinginan supporter itu sudah jelas ya. Setiap ada pertandingan harus menang begitu kan. Tapi tentu kita tidak bisa seperti itu. Nah itu barangkali pendewasaannya nanti ke depan ini. Ya ke depan ini ya koordinator para tribun ini ya betul-betul harus bertanggung jawab. Ya harus memastikan para supporter ini begitu? Iya. Jadi ketika terjadi sesuatu ada tanda pengenal, ada apa ini tribun selatan tanggung jawab saya kan begitu. Dari pihak kepolisian, poldam maupun polres tidak henti-hentinya memberikan pembinaan. Namun memang kan supporter itu kalau tidak dikoordinir betul-betul, terorganisir betul-betul akan sangat sulit. Karena kan tidak terdata gitu ya. Tapi ketika sudah terdata, kemudian sudah berada di tribun ini jumlahnya sekian ribu. Nah ini datanya, nama dan lain sebagainya. Jadwal ini menarik. Pendukung bonek ini ribuan. Dan penjaganya juga bisa dipastikan juga banyak. Artinya juga ribuan seperti itu. Tapi kenapa ini masih saja sering terjadi? Ya itu tidak bisa dibendung juga ya. Karena artinya antara jumlah aparat keamanan dengan pendukung ini jumlahnya jauh. Ketika ledakan-ledakan itu terjadi, spontanitas itu terjadi ya barangkali sulit terkontrol memang. Artinya begitu kalah, kecewa, bergerak ya. Tapi ini kok bertepatan sekali dengan momen-momen begitu ya. Artinya ada Piala Dunia. Dan kita mendengar ada Pilwali juga mendetang. Nah itu saya tidak berbicara itu. Cuma yang kita lihat di 2021 itu ada Piala Dunia U20. Iya. Itu event yang akan kita hadapi bersama. Iya. Tentunya. Itu yang sangat kita sayangkan. Dan kalau saya sih ke caran kemanajemen kebetulan saya juga agak lama dulu di sepak bola ya. Itu betul-betul sporter, koordinator, para sporter ini betul-betul diperhatikan. Kemudian mereka diberi tugas mengordinasi, mengordinir para anggotanya. Oke. Jadi kalau terjadi sesuatu itu sudah tahu. Artinya oh ini si A, si B, dan lain sebagainya. Tidak hanya begitu terjadi kerusuan, tidak terdeteksi. Ini dari tribun mana. Tidak terdeteksi dari tribun mana? Iya. Kalau sudah turun berbarengan begini. Karena memang jumlah mereka yang cukup banyak. Siapa yang akan bisa mendeteksi mereka satu persatu. Tapi kalau begitu ada tanda bahwa A ini adalah di tribun. Oke. Baik. Pembinaan, Cadola. Ini juga menjadi poin penting. Sejauh ini bagaimana? Kalau pembinaan ya, saya melihat ke dalam. Apa yang saya lakukan itu hampir mulai 2007 sampai hari ini. Itu sekitar ada 12 ribu anggota kami ya. Di Balgo itu. Di Balgo tadi ya. Dan itu ya Alhamdulillah, setiap ada pertandingan kita tidak meminta ya. Di kami ini selalu berkoordinasi kemudian. Karena mereka mempunyai data, kartu anggota dan lain sebagainya. Ketika terjadi sesuatu, bisa diatasi setepatnya. Bisa dikonfirmasi, bisa diinformasi, bisa komunikasi. Misalkan siapa menggeletak, dilihat kan mesti ada kartu anggota dan lain sebagainya. Oh ini dari supporter A begitu ya. Nah ini memang harus betul-betul para koordinator di tribun ini punya tanggung jawab ya. Artinya ketika, saya tidak tahu fasilitas apa yang diberikan oleh manajemen persibaya kepada para supporter ini. Mungkin pembelian tiket dan lain-lain ya. Atau dalam bentuk yang lebih baik lagi sehingga tanggung jawabnya bisa dilakukan bersama-sama. Membantu aparat keamanan meringankan beban begitu ya. Sehingga pembinaan harus lebih diintensifkan di antara mereka sendiri. Baik. Cedolah, kami ingin lebih spesifik lagi. Artinya ketika sudah terjadi insiden seperti ini, yang bertanggung jawab ini di posisi mana Cedolah? Kalau satu masalah yang saya tahu ya. Ya kalau masalah pemakaian tempat, ketika terjadi kerusakan ya tentu manajemen persibaya yang harus. Karena mereka yang menyelenggarakan seperti itu. Ya dan barangkali disitu ketika mereka meminjam lapangan sudah ada klausul-klausulnya lah. Artinya kalau rusak ini patah, harus tanggung jawab dan lain-lain ya. Untuk tentang venue, tentang lapangan. Itu tentu manajemen persibaya yang bertanggung jawab itu sudah jelas. Pasti itu setiap pemakaian lapangan kalau terjadi kerusakan menjadi tanggung jawab pemakaian ya. Kemudian kalau yang untuk person-person yang melakukan itu, nah ini kembali kepada tanggung jawab koordinator tribun. Atau ini menjelang, yang kita sesalkan kan menjelang di ala dunia. Ini yang tentu kita sayangkan Cedolah. Kemudian bergulir terus begitu ya. Dari sini kemudian bergulir, ya nggak tahu ada apa ini. Mestinya kan kita kan jadi satu ya. Kalau misalkan Surabaya, ya orang satu Surabaya menyukseskan. Di Surabaya dijadikan venue Piala Dunia U20. Salah satu venue. Dan apa namanya, Jawa Timur lah ya. Kalau Surabaya, Jawa Timur. Jawa Timur ya seluruh dia mempunyai, Surabaya mempunyai lain-lainnya lah. Harusnya saling bahu-membahu untuk mendukung seperti itu. Ya, ini kok. Mungkin kebetulan juga saya nggak ngerti itu ya. Mungkin kebetulan. Oke, baik. Ini sangat disayangkan. Tentu ini di luar ekspektasi kita bersama, Bung. Kita, pemirsa, semuanya pasti sangat menyayangkan hal ini. Tapi ketika kami mendengar bila kerusakan yang diakibatkan oleh bonek ini mengakibatkan bonek untuk sementara dinonaktifkan dalam mendukung sejumlah partai pertandingan seperti itu. Kedepan bagaimana, Bung? Ya, ini. Yang pertama, ini kan bukan pertama kali saya kira ya. Dulu waktu 2006 juga seperti ini. Sekarang terulang. Nah, ini barangkali ya kita berharap juga kepada semuanya ya. Kemudian kepada anggota kami sendiri dan mungkin teman-teman yang lain agar ini menjadi pelajaran dan yang terakhir untuk kejadian seperti ini agar tidak terulang lagi. Nah, ketika jeda ini tidak boleh ada penontonnya. Kemudian ini kesempatan kita introveksi sebagai sporter. Kemudian kalau kita koordinator ya sebagai koordinator. Introveksinya seperti apa? Nah, saya ini sudah berbuat apa untuk anggota saya? Harusnya bagaimana begitu. Tidak hanya menonton bertanding, kemudian melihat menang, berhura-hura, tapi kalau kalah, kemudian protesnya bentuknya seperti itu. Kan tidak boleh juga. Artinya ya lebih mendekatkan diri para koordinator, para ketua sporter, termasuk saya juga. Begitu itu terjadi, kami melakukan koordinasi di sekretariat kami, di kantor kami. Kebetulan ada di Jalan Yusdarsho nomor 9 depan gedung DPR itu, di Busura. Nah, di itu tiap ada permasalahan kami selalu mengkomunikasikan, sehingga meminimalisir hal-hal yang iya. Alhamdulillah di tempat kami, yang mudah-mudahan tidak terjadi di anggota kami, selama ini terkontrol. Artinya belum sampai ikut larut dalam persoalan seperti itu. Baik, Cak, kami ingin lebih tahu lagi, kira-kira permasalahan spesifik apa yang sering dihadapi oleh kawan-kawan pendukung? Yang pertama itu, Cak, artinya mereka hanya ingin bersibaya melang terus, tapi kan tidak bisa seperti itu juga. Itu bentuk kecintaan tentu. Iya, itu bentuk kecintaan, tapi kalau kemudian harapan itu tidak seperti yang diharapkan, kemudian... Kita harus berlapang dada ya? Iya, harus terima koreksi ke dalam juga. Termasuk ke... Barangkali juga kita melihat ke manajemennya, ada apa. Kalau manajemen sudah pasti mereka akan berupaya menjadi yang terbaik ya, untuk persibaya karena kecintaannya kepada persibaya. Dan itu kebanggaan adalah Rai Suraboyo, termasuk boneknya. Ya, cuman sekali lagi ya itu, yang sangat disayangkan terjadinya pada saat-saat akan ada momen yang luar biasa, dan tidak akan barangkali pernah terulang lagi puluh-puluhan tahun ya, nanti 2021 tentang Piala Dunia U20, yang venue-nya beberapa ditempatkan di sini. Sebetulnya bukan hanya di Surabaya, yaitu kan FIFA menuju Indonesia mencarikan venue, kebetulan di Surabaya bisa untuk venue pertandingan sepak bola itu berikut menunjang lapangannya. Baik. Kita berbicara tentang persiapan menuju Piala Dunia. Cak, kira-kira apa yang harus kita persiapkan untuk menuju itu? Suma mengingat 2021 ini sudah sangat dekat. Efektifnya kita cuma punya satu tahun perkiraan. Ini bagaimana? Iya, jadi begini ya. Optimis tetap harus bisa kita lakukan di Surabaya atau sekitarnya. Cuman ya, ada beberapa hal akhir-akhir ini kayaknya semacam ada perbedaan pendapat gitu ya. Di mana itu, Bung? Ya, itu di medsos, di lain-lain tentang venue, tentang GBT, tentang bau sampah, dan lain-lain. Sebetulnya ini ya persoalan kita bersama, sebetulnya ya. Kalau pertandingan itu berada di GBT kan itu untuk Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia. Kalau citranya baik kan juga untuk semuanya, nasional ya. Tapi yang terjadi ya mudah-mudahan ini tidak berkepanjangan. Tadi juga saya membaca di medsos, kalau ada menpora datang ke GBT hari ini ya, kunci GBT digembok. Nah ini kan memunculkan satu pemikiran atau polemik barangkali yang tidak perlu terjadi ya. Mungkin karena kurang koordinasi dan lain sebagainya. Sehingga saya lihat tadi di medsos juga, Pak Menpora-nya ke GBT Menpora yang baru. Nah ini mudah-mudahan tidak mempengaruhi yang lain, sehingga tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Yang penting sukseskan Piala Dunia U21 2021 di Indonesia, Jawa Timur, atau di Surabaya. Oke. Cak, konkretnya bagaimana itu? Cak, kita mensukseskan Piala Dunia tadi itu. Apa yang harus kita lakukan mulai dari hal yang paling sederhana terlebih dahulu? Ya, tentang fasilitas ya. Tempat itu yang dirasa kurang ada. Harus segera diperbaiki sport itu? Iya, semuanya lah. Bagaimana dengan kawan-kawan pendukung? Pendukung kita kalau dari supporter sangat mendukung sekali. Dan harapan kita, karena ini untuk Indonesia ya, mari kita bau-bau bersama-sama mensukseskan acara ini di Surabaya atau barangkali di Indonesia tempat lainnya. Oke, baik. Terima kasih Cahosli Abdullah, pembina supporter Balgo telah bergabung bersama kami dalam Jawa Aktual Jawa Timur. Kita kembali usai kemandang asal maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sabarilah, Sabarilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kejuaraan yang digelar selama dua hari merupakan upaya pemerintah Jember mendongkrak pariwisata daerah melalui olahraga Dirgantara. Langit di kawasan Bukit Mandigu, Kejamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, dihiasi warna-warni parasut paralayang yang terbang bagaikan burung elang menembus kencangnya hembusan angin. 89 atlet paralayang yang datang dari berbagai daerah ambil bagian dalam kejuaraan nasional paralayang yang berlangsung selama dua hari. Para atlet paralayang terbagi dalam empat kelompok, yaitu kelompok putra-putri junior, putra-putri senior, pelajar dan kelompok militer yang bertanding dalam kategori ketepatan atau akurasi mendarat. Selain menyajikan tantangan di udara, kawasan Bukit Mandigu juga menyajikan keindahan alam yang dikelilingi perbukitan dan persawahan yang bisa dinikmati oleh para perserta. Ini wisata bagus, saya pikir ini punya potensi bagus, cuman yang harus kita ini mungkin tempat sampah kali ya, sampahnya sedikit agak harus ada tempatnya yang mana paralayang ini budaya kita selalu harus bersih. Kejurnas Paralayang merupakan kegiatan yang diadakan pemerintah kabupaten setempat bekerjasama dengan Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Hari ini saya terharu luar biasa karena upaya ini sangat disambut oleh masyarakat, bahkan ibu-ibu mengeluarkan produk-produk UMKM-nya. Terbukti bahwa kegiatan olahraga dirgantara ini juga bisa menjadi pengungkit ekonomi kerakyatan, pengungkit pariwisata lokal sekaligus untuk pembipitan atlet-atlet kita. Karena ini kegiatan se-Indonesia. Selain sebagai ajang untuk memasyarakatkan olahraga dirgantara, kejurnas Paralayang 2019 ini juga sebagai upaya lebih mengenalkan pariwisata kabupaten Jember. Dari kabupaten Jember, Sunarto melaporkan. Kita beralih ke Gresik, sodara ratusan offroader se-Indonesia mengikuti kejurnas offroader yang diadakan di Bukit Batang, kabupaten Gresik. Pada offroader tersebut harus berjuang ekstra ketat, lantaran trek masih belum dikenal dan memiliki banyak tantangan. Beginilah suasana kejurnas offroader yang diadakan oleh Indonesian Offroad Federation atau IOF yang dilaksanakan di kabupaten Gresik. Bukit Batang menjadi tempat diadakannya kejurnas offroader ini, lantaran kawasan perbukitan. Tipologi tanahnya yang berbukit dengan keadaan lahan yang berbatu sangat cocok untuk arena offroader. Kejuaraan nasional IOF 2019 Gresik kali ini diikuti oleh 100 lebih kendaraan dari 36 pengurus daerah atau pengda se-Indonesia. Tia Aulia, salah satu offroader wanita asal Surabaya mengaku tertantang mengikuti kejurnas ini lantaran trek Bukit Batang merupakan trek baru dan penasaran mencobanya. Masiswi, salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya ini mengaku sudah mengikuti berbagai kompetisi, terutamanya di wilayah Jawa Timur. Meski sempat terguling saat berloba, trek yang cukup sulit di Bukit Batang dirasa oleh Tia sebagai tantangan dengan target bisa finish. Sementara itu Asnan Adi Setiawan, Ketua Tiga Departemen Olahraga IOF Pusat mengatakan bahwa acara kejurnas ini dimulai dari hari Jumat lalu dan hari ini. Dari Gresik, Hari Saktiono melaporkan. Ya saudara, tim basket SMU Negeri 10 keluar sebagai juara dalam Piala Champion Six setelah mengalahkan tim basket SMA 1 Wono Ayu Sidoarjo tadi malam. Pada Champion Six, kali ini tidak hanya cabang basket saja yang dipertandingkan, tapi olahraga lain sehingga dapat menjadi sarana para siswa untuk mengembangkan skill di bidang olahraga dan seni. Setelah berlangsung sejak 11 Oktober 2019 yang mempertandingkan berbagai jenis cabang olahraga dan kesenian pada event Champion Six 2019 yang diikuti ribuan peserta resmi berakhir. Event yang bertema Champion Six 2019 ini diikuti oleh 1.500 tim dari seluruh SMP dan SMA sejawa Timur. Setelah berlaga dan berjuang keras pada ajang dua tahunan yang diselenggarakan SMA Negeri 6 Surabaya ini, keluar sebagai juara diantaranya cabang olahraga futsal putra tingkat SMA, yakni juara 1 SMA Negeri 21 Surabaya, voli putra juara pertama SMK Negeri 2 Surabaya, voli putri juara 1 SMK Negeri 1 Surabaya, tari SMA juara 1 Sanggar Wartras, dan basket putra tingkat SMA juara 1 didapat oleh SMA Negeri 10 Surabaya. Dalam gelaran Champion Six 2019 ini, SMA Negeri 6 selaku penyelenggara mengajak para generasi muda untuk mengedepankan kegiatan yang positif melalui bidang olahraga dan keterampilan kesenian. Harapan kami setelah event ini, anak-anak bisa mengembangkan apa yang mereka alami, kemudian mereka bisa belajar lebih serius lagi, dan syawom, mereka akan menjadi juara. Gelaran Champion Six kali ini merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan yang dimulai sejak tahun 2015 lalu. Dengan pelaksanaan Champion Six yang berakhir tadi malam ini, diharapkan bisa meningkatkan serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia para generasi muda untuk berprestasi di bidang olahraga maupun kesenian di era revolusi industri 4.0. Sedara musim kemarau yang masih melanda Pulau Madura membuat warga desa Akor, kecamatan Paleng Ngaan, Kabupaten Pamangkasan, Madura, kemarin menggelar tradisi gulat tradisional khas Madura atau yang biasa disebut Okol. Tradisi Okol atau upacara adat tersebut bertujuan untuk mengharapkan turun hujan. Warga desa Akor, kecamatan Paleng Ngaan, Kabupaten Pamangkasan, memiliki tradisi yang disebut dengan tradisi gulat tradisional Okol. Tradisi gulat Okol biasanya digelar untuk mengharapkan agar hujan segera turun. Mengingat beberapa bulan terakhir di Pamangkasan belum turun hujan, maka Sabtu kemarin warga kecamatan Paleng Ngaan dan sekitarnya yang kekurangan air bersih menggelar tradisi Okol. Bertempat di sebuah lahan kering di desa Akor, ratusan warga dari tujuh kecamatan di Pamangkasan berkumpul untuk menggelar tradisi Okol untuk mengharap turunnya hujan. Dalam gulat Okol akan ada dua orang petarung untuk bergulat dipimpin dua orang wasit atau yang biasa disebut Butoh. Butoh juga bertugas menyeleksi masing-masing pemain Okol, yaitu dengan menghadapkan dua petarung terpilih dan jika antar petarung sudah dianggap seimbang, maka pertarungan dimulai. Pertarungan Okol hampir mirip dengan olahraga gulat di mana para pemain saling mengadu kekuatan untuk menjatuhkan lawan. Petarung dinyatakan kalah jika salah satu petarung terjatuh dengan punggung menyentuh tanah. Kami dari para pergiat dan pecinta Okol mengharapkan, kegiatan ini atau yang dikatakan Okol ini bisa dilestarikan setiap tahun, setiap musim kemarau. Warga memiliki keyakinan dengan pertarungan Okol hujan akan turun beras seperti berasnya keringat para petarung. Kedua pemain Okol baik yang menang maupun yang kalah mendapatkan hadiah. Dari Pemekasan, Madura, Ahmad Syai melaporkan. Ya saudara, bersuah foto di tempat terbuka dengan pemandangan alam yang indah mungkin sudah biasa. Tetapi bagaimana jika dilakukan di dalam kolam? Sebuah kawasan wisata baru di kaki Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang menawarkan hal baru bersuah foto dalam kolam. Bagaimana serunya? Berikut liputannya untuk Anda. Bosan berfoto selfie atau bersuah foto dengan gaya dan latar belakang yang itu-itu saja? Sebuah kawasan wisata baru di kaki Gunung Semeru kini menjadi jujukan banyak orang. Bagaimana tidak? Kawasan wisata yang diberi nama Tirto Sari ini menyuguhkan spot foto bawah air. Wisata Tirto Sari berada di desa penanggal kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Jaraknya sekitar 20 km dari pusat kota Lumajang. Hawa segar udara pegunungan akan menyambut setiap pengunjung yang datang. Gemericik air kolam nan jernih menjadi kekhasan tersendiri dari tempat wisata Tirto Sari. Tak perlu khawatir biaya datang ke tempat ini mahal. Sebab tiket masuk ke tempat wisata Tirto Sari hanya 5.000 rupiah saja. Pengunjung bebas foto di mana saja. Yang diminati oleh wisatawan ada beberapa spot foto. Di antaranya ada di atas itu ada 4 spot foto yang bisa digunakan. Ada spot untuk pre-wedding yang ada di atas juga ada pantulan. Ada spot foto di bawah air. Mulai adanya spot foto ini sudah ada peningkatan, banyak peningkatan. Tiap sehari Sabtu dan Minggu sudah mulai banyak pengunjung. Salah satu spot foto yang menjadi favorit pengunjung adalah selfie di bawah air. Dengan bantuan pemandu wisata, pengunjung akan diarahkan ke dasar kolam yang di dalamnya terdapat dekorasi unik seperti meja dan kursi. Liburan untuk ke rumah nenek juga. Gimana mas pesannya liburan di sini? Untuk liburan di sini cukup mengesankan, bersih dan indah mas. Iya untuk spot foto air, cukup lumayan, cukup bagus loh mas. Untuk keluarga, untuk weekend. Bagaimana? Anda tertarik mencobanya? Tirtosa Review sangat pas untuk wisata akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang terdekat Anda. Dari Lumajang, Puji Anugrah melaporkan. Ya saudara, masih banyak informasi yang akan kami berikan untuk Anda. Namun sebelumnya kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Membuka lapangan pekerjaan baru Dani membangun coffee bar dengan menjadi seorang peracik kopi atau barista Ya, bisnis Dani ini memang tidak asal-asalan Berawal dari kegemerannya minum kopi dan keahliannya dalam meracik kopi Dani kemudian mempelopori bisnis ini Bisnis coffee bar di kota Probolinggo memang masih tergolong langka Dengan dekorasi dan tata letak yang menarik Pemuda asal jalan MT Haryono Kota Probolinggo ini Berhasil menarik puluhan pelanggan di hari pertama Tidak hanya itu, usahanya ini juga lalu ditambah dengan kekasan kopi robusta Dari dataran tinggi kerucil Kabupaten Probolinggo Menjadikan bisnis ini melambung tinggi di kalangan pecinta kopi Awalnya ya, karena saya sendiri suka kopi, terus suka kopi dan juga suka buat kopinya Jadi, ingin kekasan diri Kekasannya apa? Kekasannya sih, saya pakai kopi dari kucil Untuk sebenarnya, untuk kopi robustanya kucil itu lebih ada jerika sendiri Para pelanggan pun mengaku puas dengan hasil racikan Dani Bukan hanya kopi murni, tapi beragam variasi kopi yang dimix dengan bahan-bahan lain Seperti susu, strawberry dan pisang Saya rasakan tadi, kebetulan tadi nyoba yang dimix dengan strawberry Rasanya justru semakin nikmat Jadi ada rasa strawberry-nya dan robustanya tidak hilang Jadi rasa manis pahit yang menurut saya nikmat sekali Layaknya anak muda zaman now Dani juga mempromosikan bisnisnya lewat dunia maya Beragam media sosial seperti Instagram dan Facebook Menjadi sarana berbagi informasi untuk generasi milenial lainnya Kini, omset penjualan Dani mencapai 5 juta rupiah setiap bulannya Dani pun, kini lebih fokus pada bisnisnya sendiri Dan belum berpikir untuk mencari pekerjaan lain Dari Probolinggo, Puja Endogra melaporkan Ya saudara, jika Anda suka dengan wisata alam Dan kebetulan berada di Kabupaten Jember Anda bisa datang ke jembatan Kelobungan di lereng Pegundungan Argopuro Di tengah balutan Hawa Sejuk, Anda bisa merasakan sensasi berjalan Di atas hamparan kebun teh melalui jembatan kayu Yang dipenuhi spot foto cantik Inilah perkebunan teh Gunung Gambir Di lereng Pegundungan Argopuro, Kecamatan Sumber Baru Jember Yang berada di atas ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut Hamparan hijau kebun teh yang menyatu dengan Hawa Sejuk Pegundungan Cukup kiranya menggambarkan betapa nyamannya lokasi ini Sebagai jujukan wisata keluarga Namun, jika itu belum cukup Di salah satu sudut terdapat spot indah Yang diberi nama Jembatan Layang Kelobungan Disebut jembatan layang karena terdapat rangkaian jembatan kayu Dari ujung jalan hingga pucuk bukit Berjalan di atas jembatan setinggi 2 meter Membuat wisatawan yang berkunjung Seakan diajak merasakan sensasi berjalan di atas hamparan kebun teh Bagi yang gemar bersuah foto Di sepanjang jembatan ini juga terdapat sejumlah spot foto Dengan latar belakang pegunungan Serta kebun yang terhampar luas Bak permadani Sebuah gasibu di tengah kebun teh juga sangat cocok Untuk menikmati keindahan alam Sambil menikmati segarnya Hawa Sejuk Pegundungan Kan jembatan tinggi sih terus tapi bagus Terus kemudian fungsi dari jembatan ini juga gak ngerusak dari tanahnya Soalnya kan saya juga dekat di Gunung Lawu itu juga Kebun teh itu juga buat sarana buat wisata Cuman tanahnya itu karena sering dinjak-injak Biasanya kebun teh apa Pohon-pohon tehnya ini tuh jadi rusak Terus tanahnya jadi pecek-pecek kayak gitu Kalau disini? Kalau disini karena ada jembatan ini jadinya Ya itu Pak lebih terus tata rapi Terus kebun tehnya juga gak rusak Jadi masih bisa dimanfaatkan Jadi selain buat wisata juga bisa buat Apa tetap melestarikan dari alamnya Istilah kelubungan sendiri berasal dari bahasa Madura Yang berarti gorong-gorong Jembatan layang kelubungan dibangun Untuk memanjakan pengunjung menikmati pemandangan alam Tanpa harus merusak tanaman kebun teh Filosofi dari jembatan ini adalah Pengunjung itu tidak menginjakkan kaki ke tanah Kalau pada saat seperti ini musim hujan Sehingga kaki dan sepatunya tidak pecek Sehingga mereka bisa menikmati tanaman teh itu Di tengah-tengah tanaman teh Tanpa menginjakkan kakinya di tanah Sehingga mereka akan enjoy Dalam arti Apa namanya Pengunjung itu dimanjakan Wisata kebun teh Gunung Gambir Berjarak sekitar 60 km sisi barat pusat kota Jember Dengan tiket masuk hanya Rp3.000 per orang Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan Ya saudara kejelian membaca peluang bisnis Ditambah ide dan kreativitas Dapat merubah hidup seseorang menjadi lebih baik Seperti halunya mantan pedagang bakso Keliling di pasuruan yang sukses Setelah beralih menjadi perajin alat musik rebana Dengan memanfaatkan barang rongsokan Yang terbuat dari aluminium Sulaiman warga desa Warungdowo Kecamatan Poh Gentrek Pasuruan mantan pedagang bakso keliling Yang sukses setelah beralih profesi Menjadi seorang perajin alat musik rebana Memanfaatkan barang rongsokan Yang terbuat dari aluminium Yang didaur ulang Sulaiman berhasil menciptakan alat musik rebana Yang berkualitas Barang rongsokan yang dijadikan Bahan dasar oleh Sulaiman Di antaranya velek sepeda motor Blok mobil Serta panci masak yang sudah rusak Untuk proses pembuatan alat musik rebana tersebut Diawali dengan melabur bahan baku Yang berasal dari rongsokan aluminium Dengan menggunakan panas yang sangat tinggi Di sebuah tungku yang dibuat secara manual Setelah mencair Aluminium kembali dituangkan ke dalam cetakan Dan ditutup dengan menggunakan tanah Dan beberapa saat kemudian Cetakan tersebut diangkat Dan dilanjutkan dengan proses penghalusan Pada bagian yang kasar Setelah halus Barulah dilakukan proses terakhir Yakni mengecat rebana Hingga memasang bagian atas rebana Yakni membran atau selaput yang terbuat dari plastik mica Untuk mempercantik Dan menyempurnakan bentuk rebana Perajin alat musik rebana Sulaiman mengaku Saat ini alat musik rebana hasil produksinya Sudah dijual ke sejumlah pelanggan Atau pemesan dari berbagai daerah Di Pulau Jawa dan Kalimantan Setiap bulannya Sulaiman mendapatkan offset Hingga 80 juta rupiah Rebana ini berapa tahun Kira-kira sudah mencapai 5-6 tahun Ini bahan produksinya, bahan dasarnya apa Dari almi ini bahan-bahan rosokan Sejenisnya rosokan dari pelang sepeda Terus blok-blok mobil Panci masa itu yang sudah rusak Itu didaurulang Saya dalam satu minggu itu Memproduksi mampu sampai 150-200 was Satu minggu Berarti satu bulan 200 kali 4 Kira-kira sampai 80 juta ya Sekitar-segitu Sulaiman memberi harga berbeda-beda Sesuai dengan bentuk dan ukuran Untuk yang berukuran 8 inch Dijual dengan harga 500 ribu rupiah Untuk yang berukuran 8 seperempat inch Dijual dengan harga 700 hingga 800 ribu rupiah Dan yang berukuran 9 inch Dijual dengan harga 1 juta 200 ribu rupiah Dari Pasuruan Arief Mas Bukin melaporkan Ya saudara informasi tadi Mengakili rangkaian Jawa Timur hari ini Dan seluruh berita tadi Dapat Anda akses di aplikasi Klik TVRI Saya Dinda Putri Dan saya Vira Ananta Mengakili seluruh kerabat kerja bertugas Mengucapkan terima kasih Atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat petang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!